Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam satu Malaysia Salam tetap Salam tetap Kami hari kumpulan ini akan menanyakan Mengenai cabaran pembelajaran Jadang atas-jadang Semasa tenang COVID-19 bagi kajar-kajar Universitas Indonesia Berikut adalah Bagi kumpulan kami Oke, seterusnya adalah Oke, sebelumnya kita begini pada Pembelajaran Kajian ini bertajuk tentang Cabaran pembelajaran atas-jadang Semasa pandemi COVID-19 Kajar yang berkaitan dengan Kajar di Universitas Indonesia Sebab, pandemi COVID-19 Yang medan di Malaysia telah memberikan Berapa kesan besar Seperti sektor ekonomi Sosial, pembangunan Dan kesehatan, serta pendidikan Seterusnya, menurut Obeda dan Prisip Pada tahun 2017 Pengajaran dan Pembelajaran secara atas-jadang Terus si penggunaan video Telah mengalami peningkatan Berikut perkembangan teknologi Telekomunikasi di bahasa gini Maksudnya, semakin berkembang dunia Semakin berkembang teknologi Terusnya, cabaran pembelajaran atas-jadang Oke, seterusnya Oke, seperti Sedang-sebut Wabak COVID-19 Dalam membawa perubahan kepada Dunia pendidikan disebabkan Bagi pendidikan tidak boleh Dilaksudkan secara Pest-pest Jadi, pendidikan dijalankan secara atas-jadang Pembelajaran atas-jadang Ialah penggunaan peranti Berkini-berkini Sebagai pengantara mengalami internet Jadi, pembelajaran atas-jadang Menggunakan Pembelajaran atas-jadang Dan ia membawa cabaran Dalam pembelajaran atas-jadang Oke, antara cabaran pembelajaran atas-jadang Ialah tahap capaian jaringan internet Yang kurang stabil Sesetengah pelajar Diorang tinggal di kawasan yang Berbukit Jadi, tahap jaringan internet Diorang kurang stabil Diorang ada internet Tetapi kurang stabil Oke, yang seterusnya Ialah kemudahan internet Yang tehat di sesetengah kawasan Yang kini Diorang langsung tiada internet Jadi, untuk pelajar Mengakses internet Diorang harus pergi ke bandar Ke satu tempat-tempat tertentu Untuk dapatkan talian internet Setelah cabaran yang seterusnya Ialah persekitaran Yang tidak kondusif Persekitaran yang tidak kondusif Yang dimaksudkan adalah Pembelajaran di Ketika di rumah Ketika seorang pelajar Yang menjalankan aktiviti Pembelajaran atas talian Mungkin keadaan rumah yang di isim Mungkin ada koloni bubapa Dan sebagainya Seterusnya ialah Cabaran dari segi Pengendahan teknologi Cabaran dari segi Kemudahan teknologi ini Mungkin Pelajar ada Ada internet Ada peranti Tetapi Bukan semua Bukan semua ada Contohnya Kalau dalam Dalam empat Yang diberagi itu Mungkin Ada satu tablet Satu laptop mungkin Jadi Kebanyakannya Doktor paksa Berpinjam-pinjam lah Untuk Untuk menjalankan Pelajaran atas talian Ya, sekian terima kasih Seikutnya adalah Apakah Berkomunasi gunakan Pelajaran atas talian Sebetulnya kita Melakukan pelajaran atas talian Jika pasti ada Dan problem-problem yang Diminati Atau lagi Ditilih oleh Pelajar-pelajar Dan pelajaran Untuk melakukan Pelajaran atas talian Tersebut Berarti Perkhidmatan Di pembelajaran Adalah penting Dan mempengaruhi Belajar Menurut Pelajaran jenum ini Aplikasi-aplikasi Yang dipilih Perlulah Mengikut Minat Belajar-belajar Tersebut Masalah Belajar Belajar tersebut Hal ini adalah Hal ini dimengaruhi Maksud Minat Pembelajaran tersebut Keberkesanan Pembelajar tersebut Dipengaruhi Dipengaruhi oleh aplikasi tersebut Ketika belajar-belajar Minat Akan aplikasi tersebut Maka Pembelajar tersebut Takkan lagi Berkesan Pembelajaran tersebut Yang dijadikan Sebagai Media Untuk Proses Pembelajaran Akibat COVID-19 Hal tersebut Membawa Maksud Kita Ibu Belajaran ini Lebih Ditinggalkan Apabila Berlaku Yang di-19 Kerana Kita tidak dapat Berlaksa muka Pada masa itu Diatif Platform 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 Yang dipilih Adalah Penting Supaya Kerja-kerja Tidak Hilang minat Dan tidak Burn out Jadi Proses Pembelajaran itu Akan Berkesan Antaranya Antara Perkompet Tersebut Mengikut Kerja Tepas Adalah Whatsapp Yang pertama Dikendulukan pertama Adalah Whatsapp Kenapa Whatsapp Ini Dipilih Yang pertama Adalah Kerana Semua Masalahnya Certa biasa Dengan Whatsapp Tidak Kira Umur Ataupun Termasuk Dewasa Yang kira Masih muda lagi 24 20 Hingga 30 Ataupun Yang tua Siga Umur Umur Bapak-bapak Jadi Disini Kebiasaan itu penting Supaya Macam kita Kita Menggunakan WebEx Kenapa Banyak Komplen Banyak Yang Komen WebEx Ini Tidak Tidak Efficient Kerana Satu Dia Makan Banyak Batak Kan Mengikut Permatian Saya Apabila Kita Menggunakan WebEx Itu Banyak Yang Memberitahu Bada Bersara Bahawa Tidak Masuk Kerana Limit Limit Data Mereka Mencapai Ingat Kerana WebEx Kerana WebEx Ini Makan Banyak Menggunakan Banyak Data Yang Hilangkan Jadi Semua Itu Perlu Banyak Pajet Juga Menggunakan Penggunaan Masak Perkara Itu Boleh Dikontrol Yang Seterusnya Adalah Zoom Banyak Cara Juga Mengitirangkan Zoom Sebagai Platform Yang Boleh Dikunakan Untuk Pelbagai Ajar Maksudnya Boleh Dikunakan Untuk Kelaras Bawa Krim Begitulah Begitu Juga Dengan Google Meet Google Ini Sebagai Satu Platform Untuk Pelajar Berasa Seperti Bersemuka Disitu Kita Boleh Merasai Dalam Kelas Walaupun Secara Atas Kalian Oke Seterusnya Saya Menentangkan Kesan Pembelajaran Semasa Pendidikan Oke Kesan Kesan Yang Kami Boleh Dapat Dari Kajian Kami Adalah Ibu Bapak Bapak Hati Terhadap Pembelajaran Secara Atas Kalian Dan Menurut Pandangan Yang Positif Oke Menurut Ibu Bapak Bapak Hati Sebab Walaupun Tidak Dapat Dari Keseolah Orang Dapat Melihat Anak-anak Mereka Yang Belajar Di Rumah Secara Atas Kalian Mereka Juga Boleh Memantau Aktiviti Aktiviti Anak-anak Mereka Semasa Pendidikan Jadi Apakah Pelajaran Semasa Pendidikan Ketinggalan Dan Masih Djalankan Walaupun Secara Atas Kalian Oke Seterusnya D Itu Positif Dan Negatif D Kesan Oke Kesan Negatif Pelajar Mengalami Keseosahan Untuk Berinteraksi Bersama Pencara Akibat Sepaya Dengan Yang Kurang Baik Oke Ini Merupakan Hal Yang Paling Ketara Antara Pelajar Dan Pencara Banyak Pelajar Yang Kurang Paham Akibat Kurang Interaksi Antara Pencara Dan Pelajar Jadi Cepaya Dengan Yang Kurang Baik Akan Menurunkan Prestasi Mereka Karena Apa Yang Diajar Mereka Tidak Dapat Faham Seterusnya Pelajar Masih Belum Bersedia Dengan Norma Baharu Yaitu Pembelajaran Secara Atas Kalian Terdapat Beberapa Pelajar Semasa Era Pindik Kurang Bersedia Terhadap Norma Baharu Mereka Lebih Memerlukan Pembelajaran Secara Face To Face Berselungka Karena Lebih Memudahkan Dan Lebih Memahabilah Apa Ajaran Yang Bercara Bagi Namun Bila Pembelajaran Secara Atas Kalian Dijalankan Mereka Kurang Paham Dan Mereka Kurang Yakin Untuk Berinteraksi Bersama Bersara Karena Dalam Platform Yang Diminakan Seperti Contoh Webex Jika Terdapat 100 Pelajar Di Dalam Webex Maka 100 Pelajar Itu Akan Mendengar Pertanyaan Yang Pelajar Tersebut Dihil Menanyakan Sedangkan Sedangkan Face To Face Atau Bersemuka Mereka Boleh Bersemuka Secara Berdepan Bersama Bersara Satu Satu Bercakap Apa Misalnya Yang Mereka Pertanyaan Itu Sudah Sekian Jangan Terima kasih Oke Teori yang kami pilih dalam kajian yang kami pilih daripada lima wali dan juga yang kutu Teori Kondikivisum yang digunakan dalam era digital yang dipenakan oleh JOSIPE Ia juga digunakan memastikan pelajar bersemangat dan dapat mengaplikasikan dengan semuanya semuanya banyak Ia juga melibatkan hubungan dan interaksi antara pengguna melalui platform sebagai contoh platform yang disebut oleh hadut tadi yang Webex, Zoom, Google Meet, walaupun yang dipilih bersesuaian Macam-macam kita pilih Webex kan banyak Itu ya Itu boleh Banyak pelajar yang masuk Terus itu juga meningkatkan lagi Pesat pandang Serta penentuan tentang teknologi diri kita Teori Kondikivisum ini juga mempengaruhi teori pemelajaran jalan jauh Bagaimana kita belajar semasa pandemi Itu kan Cara kita ditempa lain Kita ditempa lain Itu dinamakan Pemelajaran jalan jauh Yaitu mempertimbangkan pemelajaran jauh lepas Baiklah, kesimpulan Terdapat beberapa cabaran ketika melakukan pembelajaran atas kalian Seperti jaringan internet yang kurang stabil Dan persekitaran yang tidak kondisi Persekitaran yang tidak kondisi Seperti yang disebut tadi Isi sosial yang tidak selesa dan tidak sesuai untuk melakukan pembelajaran Platform yang digunakan pelajar ketika dalam talian Yaitu telegram, web page, google me, dan pendidikan suasana Pesat pandemi COVID-19 dari segi pendidikan Contohnya pandemi yang telah mengubah beda pembelajaran Dari kesimpulan ke atas kalian Kajian ini telah membawa kepada penemuan beberapa teori Seperti teori kontimisi Yang merupakan teori dalam biasa di sini Sekian, terima kasih